Saudara tim futsal Sulawesi Tengah akan berlaga dalam babak penyesihan perapon ke-21. 14 pemain diperkenalkan ke publik untuk mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Satu persatu pemain asal Provinsi Sulawesi Tengah diperkenalkan bersamaan dengan para pelatih tim futsal Sulawesi Tengah. Ke-14 pemain ini rata-rata berusia 18 tahun. Para pemain ini hasil seleksi dari 200 atlet muda asal Sulawesi Tengah. Selama tiga bulan terakhir, pemain futsal Sulawesi Tengah ini dilatih pelatih asal Sulawesi Selatan Ridwan Basri. Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Tengah Syamsuddin Tobone bilang, tim futsal Sulawesi Tengah ditargetkan lolos untuk berlaga di pekan olahraga nasional nanti. Tentunya ingin memasang target maksimal yaitu lolos ke pond Aceh Sementara Utara tahun depan. Ini kesempatan emas tentunya bagi kami karena selama sepanjang sejarah Sulawesi Tengah untuk coba mengolahraga unsel baru kali ini kita menjadi tuan rumah. Ini tentu menjadi kesempatan besar untuk kita lolos ke pond. Melihat peta kekuatannya tim itu jujur tidak ada referensi, jadi kita selalu pasang target tinggi saja, jadi siapapun nanti lawannya entah ke Gorontalo, entah Sulut, atau Sulubar, kita selalu anggap itu partai fair. Tim futsal Sulawesi Tengah akan bertanding dengan tim futsal dari Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.